Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu Walaupun sekarang saya yakin udah ada yang jadi programmer ya It's okay gak apa-apa Oke jumpa lagi dengan saya di seri pemrograman mobile ya dengan flutter Nah di video sebelumnya kita membahas tentang flutter Tentang flutter ya Nah kita udah membahas tentang dart ya walaupun sekilas ya Di video kali ini kita akan membahas akan berkenalan dengan dart ya Apa sih itu dart? Nah kita harus mencoba belajar ya Nah maka dari itu kita akan siapkan ya Kita gak akan pakai file flutternya terlalu lengkap ya Kita akan pakai testing lah ya Oke mari kita siapkan ya Jadi Untuk pengenalan dart ya di topik kedua Apa sih itu dart ya? Dart itu Dikembangkan oleh google teman-teman ya Pada tahun 2011 ya Untuk menggantikan JS Di aplikasi website awalnya gitu Ya bahasanya itu fleksibel teman-teman ya Dan dart ini mendukung pengembangan aplikasi web, mobile, dan desktop ya Jadi bahasanya itu cukup serba guna ya Atau multi platform ya Nah terus digunakan juga dengan flutter, dengan flutter ya Framework populer ya untuk cross platform gitu Nah untuk menjalankan dart ya Pastinya harus instalasi dulu dartnya Kita udah lakukan di video sebelumnya Jadi kalau teman-teman belum install Silahkan di install dulu ya dartnya di install dulu Flutternya di install dulu ya Kemudian kita akan mencoba Membuat program sederhana ya bagaimana Seperti hello world ya yang sangat awam Terus bagaimana menjalankannya gitu Nah untuk perintah dalam dart ya Kita nanti ada beberapa deklarasi variable Terus ada struktur kendali ya Ini kurang i Terus ada fungsi ya Fungsinya gimana gitu Walaupun nanti mungkin saya bedakan videonya ya Hari ini kita akan mencoba gimana Menulis variable-nya misalkan Kemudian untuk kerangkanya teman-teman ya Kerangka dalam program dart ya Itu ada fungsi main ya Jadi setiap program dart itu diawali dengan fungsi main ya Yang merupakan titik masuk program gitu Untuk struktur programnya Itu dart itu memiliki variable fungsi class juga ya Jadi object-oriented lah ya gitu Terus pustakanya dan paketnya juga banyak nih dart gitu ya teman-teman ya Terus apa lagi ya yang ingin saya cerahkan tentang dart itu Karakter ya karakteristik dari dart itu Kita gak perlu mendefinisikan variable ya sebelum digunakan Terus nantinya dalam Pembuatan variable ya Nanti ada cara mainnya Cara mainnya gimana sih gitu Tapi itu akan saya bahas di next video aja ya Tentang variable tipe data Ya Kali ini kita akan bagaimana caranya Menjalankan Gitu ya Nah hal pertama yang teman-teman buat disini Ini pastinya adalah test ya Ini udah test ya Kita bikin baru aja file Belajar dot dart Udah gini doang Void main Ya kalau kita melihat tata caranya kan disini Void main buka tutup kurung Sekurung kurawal Ya Sekurung kurung kurawal Ya nanti yang dicarankan disini Gitu Misalkan paling gampang adalah print ya Print itu untuk menampilin Untuk mencetak atau menampilkan ya Bisa titik 1, titik 2 boleh Print Hello World ya Nah kita akan mencoba Nah Pakai runcode ya Hello World Ini muncul nih Hello pgw lagi Save Hello World Ya udah munculnya Hello World Gitu Terus misalkan saya pengen nampilin lagi Print Belajar flutter Save Kita runcode Belajar flutter Gitu ya Ya ini cara nampilin aja Ya cukup simple Ya kita jalankan lewat output ini dulu Untuk komentar teman-teman ya Kan kalau kita Ingin mencatat sebuah catatan Itu pakainya komentar Nah kalau di flutter Kita bisa disini nih Misalkan ini Catatan Program Misalkan Nah tinggal di Control Garis miring Gitu Ya atau disini deh Garis miring dua kali Gitu Atau control Garis miring Ya Ini yang bener gini Yang salah tuh gini Catatan program Coding Ini salah Nah kalau mau dua baris Maka di bawah harus ada Ini juga Gitu Atau Ya atau nih Ini di block Control Garis miring Seperti itu Save Kalau di jalankan Ya bisa Ya bisa Oke Kemudian Apalagi nih Yang perlu saya jelaskan Untuk menjalankannya ya Tentang variablenya dulu ya Variable Nah di Dart itu ya teman-teman ya Variablenya itu cukup sensitif ya Sama seperti javascript PHP sama Cukup sensitif Misalkan Integer A Gitu Ini udah bener Gitu Misalkan integer A Sambut dengan 89 Eh 90 Sorry Save Misalkan saya pengen Nampilin A Kita save Run code Nah seperti ini Ya Integer A Gitu Nah Karena sensitif ya Jadi A ini Dengan A besar Itu beda Ya Hasilnya beda Karena yang ini Integer ya Ntar kita akan bahas tentang Tipe data ya Tapi sekarang kita Mencoba-coba dulu Ya Kalau saya mau nampilin A besar Sama A kecil Ya Kita coba Run Nah Ini ya Beda Ya Jadi Cash sensitive Teman-teman Nah Kemudian Simbol Nggak boleh juga Pasti nggak boleh Simbol Bolehnya itu Dolar Ya Kalau salah Dolar Sama underscore Ya Kalau nggak salah ya Teman-teman ya Tapi kalau salah Mau dikoreksi Ya Tapi Gini aja deh Ya Ini aja Terus Nanti kalau dipanggil Di sini Harus pakai dolar Ya Kalau nanti akan jadi String Ya Nggak tahu nih Jadi harus kita Kasih dolar Di belakangnya Ya Biar Sistem tuh tahu Oh ini adalah Sebuah Variable Ya Jadi ini Cukup cash sensitive Bukan cukup Selesai sangat Sangat sensitif Jadi A besar A kecil itu beda Simbolnya juga ya Spasi pun jangan Gitu Nah Untuk angka Ya angka juga Nggak boleh di depan Nggak boleh Ya Jadi Bener-bener sensitive Gitu teman-teman ya Nah Tapi untuk belajar ya Kalau mau di sini bisa Atau Teman-teman bisa cek di Google Nah cari aja Dart Pad Dev Nah disini tuh Teman-teman bisa latihan Noding disini Ya Kalau mau pakai HP ya Boleh Ini looping ya Kalau ini looping Oke Jadi begitu teman-teman ya Sedikit pengenalan Cara menjalankan Dart ya Kita mencoba pakai Hello World Terus tentang variable Ya Nanti berikutnya Kita itu membahas Tentang tipe data Tentang Membuat variable Membuat Apa namanya Tipe data Sampai jumpa di video berikutnya Ya Terima kasih sudah Menemannya di video Benek ini Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam penjelasan Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton